Intro Cerita Salma Vina pertama kali kenal Tuhan Yesus Aku nangis bukan karena mengingat masa lalu Salma Vina menceritakan pengalaman spiritualnya hingga mengenal Tuhan Yesus Bagi putri pengacara Sunan Kalijaga tersebut, banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya Mengingat hal itu, Salma Vina Sunan tak kuasa menahan tangisnya Seperti apa penjelasan lengkap Salma Vina berikut selengkapnya Salma Vina memutuskan untuk pindah agama saat kondisinya sedang berada di titik rendah dalam hidupnya Saat itu Salma berusaha untuk mengembalikan kondisinya seperti semula Dan memulihkan perasaannya menjadi lebih baik lagi Pertama kali banget saya tahu Yesus itu bisa dibilang aku sudah pulih tapi belum 100% Itu bukan masa-masa yang sedih, bukan masa-masa yang galau Lagi recovery lah Kata Salma Vina dilansir Hobbs.id dari Youtube Super Yacht ID pada Rabu 27 April 2022 lalu Saat mengenal Tuhan, wanita pemilik nama lengkap Salma Vina Hairunisa tersebut merasa lebih mudah untuk mengembalikan kondisinya seperti sediakala Begitu mulai mengenal Tuhan, seolah-olah proses recovery-nya itu terasa lebih ringan saja Karena aku belajar untuk melihat orang lain itu seperti Tuhan melihat kita, tuturnya Ketika sedang melanjutkan perkataannya tentang kebaikan Tuhan, Salma Vina tak banyak memberikan tanggapan Mantan istri Taki Malik itu hanya menahan air mata untuk menggambarkan bagaimana baiknya Tuhan kepada dirinya Tenggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mungkin dengan air mata saja teman-teman pasti sudah mengerti Memang gak mampu ngomong untuk yang kayak gini-gini Salma merasa sangat disayang oleh Tuhannya Yesus itu punya hati untuk semua orang Aku tahu dan aku percaya Tuhan itu sayang banget sama aku Banyak banget yang sudah aku lalui, sambung dia Air mata Salma Vina pun tak terbendung lagi Bukan karena mengingat masa lalu Salma Vina kemudian menjelaskan alasannya sering merangis Aku menangis bukan karena mengingat-ingat masa lalu Enggak, aku nangis karena memahami Kadang-kadang bukan hanya pada saat ditanya gitu, random misalnya kayak di mobil Bisa nangis sendiri, ungkap Salma Vina Kata Salma kebaikan Tuhan dalam hidupnya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata Hal tersebut lantaran hanya Salma yang merasakan Karena banyak banget kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kasih ke aku Itu nyata banget Itu bisa dirasain banget walaupun kayak aku orangnya suka flashback, tuturnya Salma Vina percaya bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk mengabulkan berbagai permintaannya di masa lalu Ada beberapa momen misalnya dulu aku minta apa dikabulinnya baru sekarang Baru dikasih sekarang Kadang ketika itu sudah di depan mata, bisa suka ingat lagi Oh iya ya, aku ingat Waktu itu di sini, di tempat ini aku pernah berdoa kayak gitu ya Memang semua ada waktunya ya Bungkasnya Beijer PEMBAK Terima kasih.